Diduga cemburu istrinya saling berbalas pesan dengan pria lain di ponselnya, seorang suami di Kebayoran Lama Jakarta Selatan tegah membakar sang istri. Upaya korban memadamkan api dari tubuhnya terekam CCTV. Kamera CCTV sebuah masjid di Jalan Haryono Kebayoran Lama Jakarta Selatan merekam detik-detik saat seorang ibu rumah tangga dengan tubuh terbakar berlari. Korban berinisial AM berusaha mencari sumber air ke tempat pengambilan air wudhu untuk memadamkan kebaran api yang membakar tubuhnya. Terus aku kedengeran di pojokan situ, Allah, 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 Allah. Kencang gitu, terus aku berdiri di depan ini, pakar ini, terus, astagfirullah, kok api itu dimana yang kebakaran? Meski berhasil dipadamkan, luka bakar sekitar 70% membuatnya tidak berdaya. Korban pun harus dirawat di ResCM Jakarta. Sebelum dibawa ke rumah sakit, suami korban sempat mendatangi istrinya, namun tak lama berselang, menghilang entah kemana. Unit pelayanan perempuan dan anak satresim Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya menangkap jali kartonur di salah satu rumah kerabatnya setelah dilaporkan ibu kandung korban. Atau pelaku ini melihat ada chatting di handphone si istri yang mana ada chatting istri dengan pria idaman lain sehingga merasa cemburu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka di jerat, undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Muhammad Nur, laporkan dari Jakarta. Muhammad Nur, laporkan dari Jakarta Selatan